Kuasa hukum Firly protes, minta agar pemberi gratifikasi kepada Firly turut dijadikan tersangka. Pihak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, nonaktif Firly Bahuri menyebut seharusnya pemberi gratifikasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo, S.Y.L, turut dijadikan tersangka. Hal ini sehubungan dengan Firly Bahuri dijadikan tersangka dalam kasus tersebut karena disebut menerima gratifikasi. Beliau, Firly, ini kan dituduh menerima gratifikasi dan menerima hadiah. Konstruksi hukum Pasal 12E dan Pasal 12B itu, pemberi dan penerima ada sanksi pidana. Ujar Kuasa Hukum Firly, Ian Iskandar, kepada wartawan, dikutip Minggu, 26 November 2023. Ian mengatakan bahwa sudah menjadi tugas penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut pemberi dalam kasus ini. Selain itu, penyidik hingga saat ini juga tidak menunjukkan barang bukti yang telah disita dalam proses penyidikan sampai akhirnya Firly jadi tersangka. Kenapa dibuat logika bodoh oleh penyidik Polda Pak Firly dijadikan tersangka sendiri selaku penerima? Mestinya kalau dia mau fair, tidak ada rekayasa. Pemberinya jadi tersangka juga, penerimanya juga jadi tersangka. Siapa pemberinya? Yaitu tugas dia, tugas penyidik, katanya. Dia mengatakan pihaknya turut menuding kasus ini adalah rekayasa dari kepolisian. Bahkan, pihaknya tak ragu bahwa kasus tersebut seribu persen rekayasa. Siapa yang membuat laporan kepada polisi? Polisi sendiri yang buat laporan Model A tanggal 9 Oktober itu. Kok tiba-tiba naik penyidikan? Ini artinya rekayasa, ucap dia. Di sisi lain, ia juga mengatakan SEL mengaku tidak pernah memberikan uang kepada kliennya. Hal tersebut berdasarkan dari berita acara pemeriksaan atau BAP. Itu terkonfirmasi, terklarifikasi. Faktanya seperti itu. Tidak ada satupun di dalam BAP-nya Pak Syahrul Yassin Limpo itu dia menyatakan memberi uang kepada Pak Firly. Katanya, dia menyatakan menyuruh orang untuk memberi uang kepada Pak Firly. Tahu-tahu dibuat laporan polisi seolah-olah dia yang menjadi korban pemerasan. Lanjut dia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.